Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa astil farojahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas seluruh ni'mat karunia Allah ta'ala pada kita semua Allah yang maha pengasih dan penyayang selaya kita ucapkan salawat dan salam pada kanjeng Nabi s.a.w. dan keluarganya yang suci kita semua bersyukur pada Allah atas kelahiran Imam Ali bin Musa Arito Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sebelah sulukohidah dan mudah-mudahan kita masih dikaruniai umur dikaruniai ta'afid dan hidayah untuk mengikuti jejak Imam Ali Arito Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para pecintanya kembali kepada kita komentar pada doa Arofah pada hari ini kita akan mulai bacakan potongan-potongan dari doa Arofah dan kita akan coba mempelajari bersama apa yang diajarkan oleh Ayatullah Jawa Somali mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kebertaan ilmu beliau juga berdasarkan para guru kita yang lain mudah-mudahan Allah meritoi mereka semua tapi pertama-tama mari kita sampaikan sebaik-baik salawat sebaik-baik al-fatihah dan salawat mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur Allah ya Rahmumma Ustaz Jalal beserta Bunda Eskartini dan kubur para guru kita yang lain Syed Husin Al-Hafsi Syed Sekaf Al-Jufri Syed Aed As-Segaf dan seluruh guru-guru kita yang lain al-fatihah tasbikuh salawat Allahumma sallihanlah Muhammad wa Ali Muhammad Al-Hafsi doa Arofah dari Imam Husin ini bisa bapak ibu-ibu dan para pemirsa peroleh juga di mafadihul jinan kalau yang naskah pasal Indonesia yang saya pegang ini yang diterbitkan oleh Nurul Huda jilid 2 halaman 316 bismillahirrohmanirrohim awam asoleh Allah Muhammad wa alimuhammad segala puji bagi Allah yang tiada seorang pun yang dapat menolak kodoknya atau ketentuannya dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah pemberiannya li atau ihi malik dan tak ada seorang pun yang dapat menciptakan seperti ciptaannya bila kita teruskan ini masih ada pada tema kita melanjutkan tema ini wa huwal jawadul wasik dan dialah yang maha termawan dan maha luas al-wasik yang menciptakan segala jenis ciptaannya wa'atqona bihikmatihis sona'i dengan hikmahnya secara sempurna nah ini kira-kira terjemahannya seperti itu la tahfa alaihi tola'i tidak akan tersembunyi kepadanya setiap yang rahasia dan seterusnya Allahyarham maaf ayatullah jawat somali menjelaskan bahwa puji-pujian pada Allah ini merupakan sebuah baris-baris yang sangat indah tapi eee 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 mengingatkan kita bahwa eee eee doa seperti ini mampu diucapkan mungkin bukan oleh kita dalam arti ini bukan merupakan sebuah pernyataan yang secara alamiah apa adanya kita tanpa usaha bisa memahaminya dan memandang semesta memandang seluruh kejadian ini seperti halnya apa yang diajarkan oleh Imam Husin Salamullah Alaih dalam memandang dunia melalui doa ini jadi ayatullah Jawa Somali eee menjelaskan bahwa bagi Imam Husin Salamullah Alaih doa ini adalah sebuah ungkapan pengalaman rohani eee sebuah ungkapan bagaimana cara Imam Husin Salamullah Alaih mengajarkan kita untuk memandang dunia namun eee bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari kodok Allah bila Allah memberi itu tidak ada yang bisa menolak dan semuanya ini kembali kepada Allah itu bukanlah suatu hal yang alamiah yang bisa muncul apa adanya pada diri kita kita perlu menginvestasikan waktu kita kita perlu berusaha untuk pelan-pelan menuju keadaan seperti itu dia menjelaskan sebagai berikut bahwa seseorang bisa memandang dunia analoginya adalah seperti seorang kalau kita melihat ada pena yang sedang menulis jadi sebab-sebab langsung yang muncul di dunia atas segala peristiwa ini di alam material ini perumpamannya adalah pena yang menulis orang bisa jasa melihat bahwa yang menulis itu adalah pena tapi kalau dia ingin melihat realitas sebenarnya sebetulnya pena itu hanya digerakkan oleh sang penggerak pena jadi demikian juga dengan seluruh yang ada di semesta ini kita bisa melihat semua kejadian itu dari sebab-sebab langsungnya tapi kalau kita melihat di alam yang lebih tinggi bahwa seluruh rantai sebab itu akan kembali kepada sebab yang pertama jadi bukan pena yang menulis kaligrafi rakyatnya yang menulis kaligrafi demikian indah itu adalah sang penulis kaligrafi jadi memerlukan sebuah upaya spiritual dan intelektual sebuah riyato ya dan agar kita bisa memandang dunia sebagaimana yang diajarkan Imam Husin salamullah dalam kalimat pertama doa Arofa ini Alhamdulillah iladhi laisa likoto ihidabi segala puji bagi Allah yang tiada seorang pun yang dapat menolak ketentuannya dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak pemberiannya dan tak ada seorang pun yang dapat menciptakan seperti ciptaannya ciptaannya ayatullah jawat Somali penulis buku penjelasan doa Arofa ini merekomendasikan menasihatkan pada kita untuk memandang kalimat kalimat dalam doa Arofa seperti ini sebagai sebuah undangan jangan memaksakan diri kita kalau memang belum sampai pada makom spiritual itu belum bisa melihat bahwa segala hal itu apakah itu mengembirakan kita apakah itu menyedihkan kita pada dasarnya semua itu kembali kepada Allah pada kodok Allah pada ketetapan Allah bila kita belum mampu melihat seluruh peristiwa itu kembali kepada adalah kembali kepada Allah maka kalimat pertama dalam doa Arofa ini kita mesti anggap sebagai sebuah undangan bahwa kita diundang oleh Imam Husin salam Allah untuk melihat dunia dengan cara yang lebih benar untuk melihat seluruh peristiwa dengan cara yang lebih benar dan ini berlanjut terus sampai Maka tidak ada ilah tidak ada Tuhan selain ia berikutnya walah syai'ah dan tidak ada apapun ia diluh yang menandinginya yang sepertinya walah isa kamislihi syai'ah dan tidak ada sesuatu pun yang menyeru baiknya walah syatam mislihi syai'ah wahwa sami'ul basir dan dia yang maha mendengar maha melihat alatiful khobir mahalus maha mengetahui wahwa ala kulisya inkodir dan dia atas segala sesuatu maha kuasa ya jadi ini adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk melihat bahwa tidak ada apapun melainkan kembali kepada Allah dan Allah itu kalau mengikuti misalnya penjelasan dari pulas sodro dan para ahli hikmah itu benar-benar mengetahui segala sesuatu sampai detilasinya yang paling detail tanpa kecuali karena tidak ada zarah atom yang paling kecil zarah kuantum yang paling kecil kecuali fenomena apapun di alam yang paling kecil maupun yang paling besar di semua alam itu kecuali kembali kepada sebab pertama kecuali wujudnya kembali kepada Allah jadi tidak ada apapun kecuali keberadaannya kembali kepada Allah penulis ini menjelaskan bahwa nanti di dalam doa ini Imam Huzin Salam Allah juga mengatakan kepada Allah yang maknanya adalah sebagai berikut kalau segala sesuatu menunjukkan mu kepadaku jadi segala sesuatu apapun itu mendalilkan menunjukkan kepada Imam Huzin Salam Allah 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 ada di dalam segala sesuatu tanpa sebuah kesatuan material dan tidak pernah terpisah dari segala sesuatu berikutnya juga Imam Huzin Salam Allah secara maknawi menurut Allah Jawa Somali dalam doa ini juga mengatakan tidak ada sesuatu apapun selain Allah suhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walau akbar walakha walakhu atla bilahi alih 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 jadi memang kalau kita membaca doa doa Arafah Imam Huzin Salam Allah ini memang salah satu pesan utama dalam doa Arafah ini tidak lain adalah tauhid tauhid jadi kembalinya segala sesuatu hanya pada Allah bahwa hakikat segala sesuatu itu tidak terlepas dari Allah pada dasarnya tidak ada yang memiliki independensi atau merdeka dari Allah bahwa segala sesuatu ini wujudnya tidak memiliki wujud yang hakiki dan yang memiliki wujud hakiki hanyalah Allah nah kemudian yang menarik dalam baris-baris awal ini Alhamdulillah lalai salikoto idavi walali ato himani walakasun ih sun usone wakwal jawadul wasi fatoro ajna sal badai wa ata kona bihikmat ih sonai latakfa alai hitona i wala tadhi u'indahul wada i kemudian setelahnya jazi kulisone ya nah ini jazi kulisone ini diterjemahkan oleh ayatul losat somali sebagai yang memberi yang membalas ya mohon maaf ya jazi yang membalas kulisone semua yang menciptakan yang membuat atau yang menciptakan nah ini terjemahan ini demikian dasar ya interpretasi ini demikian dasar karena ini bisa juga diartikan jazi kulisone ini kalau dalam terjemahan bahasa indonesia nuruhudani ini diartikan yang membalas setiap yang berbuat tapi sebetulnya kalau ini diterjemahkan yang membalas setiap yang berbuat walaupun bisa tapi kurang nyambung dengan kalimat pertama yang tadi kita bacakan karena wala kasun ihi sun us one ini diatasnya ada seperti itu dan tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan seperti ciptaannya jadi disini kasun ihi us 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 dan tak ada seorang pun yang dapat menciptakan seperti ciptaannya jadi seharusnya yang di bawah ini pun lebih pas disebut yang membalas setiap yang menciptakan seperti terjemahan dari ayatolog jawat somali tapi tentu ini membutuhkan sebuah interpretasi dan menurut saya interpretasi etolus jawat somali disini sangat indah sekali jadi saya akan coba bacakan langsung saya terjemahkan bahasa indonesia ya sebabnya sebabnya dalam menjelaskan kalimat ini dijudulin diberi judul oleh etolus jawat di sumali sebagai Tuhan memberikan manusia kekuatan mencipta God God give insan the power of creation sebagaimana seperti yang kita sebutkan sebelumnya segala sesuatu dilakukan oleh Allah oleh Tuhan maka seseorang mungkin bertanya-tanya apa tujuan dari penciptaan kita apa peran yang kita lakukan di dunia ini Imam Husin salamullah menjawab masalah ini dengan sangat indah dalam doa Arofah ini dalam doa ini ketika beliau salamullah mengurekan atau menjelaskan Tuhan sebagai jazi kulisoni Allah adalah yang membalas setiap yang menciptakan jadi Imam Husin salamullah alaih menganggap bahwa atau menjelaskan bahwa kekuatan untuk menciptakan yang hakiki di dunia ini hanyalah Allah tapi dalam kalimat ini kita melihat bahwa menciptakan itu disifatkan pada manusia juga ini dasar sekali penciptaan yang mutlak itu hanyalah Allah tapi manusia ini diberi kekuatan mencipta yang relatif sesuai dengan kadarnya jadi Allah berkehendak memberikan kekuatan menciptakan ini kepada makhluk yang ia cintai yaitu insan yaitu manusia jadi kemudian ayatullah jawat somali menjelaskan kita ini menggunakan kekuatan mencipta ini secara virtual bukan secara hakiki secara relatif dalam setiap apapun yang kita lakukan jadi dalam apapun yang kita lakukan sebenarnya menurut ayatullah jawat somali ini adalah kita menggunakan kekuatan penciptaan relatif kita yang diberikan oleh Allah ta'ala sebagai contoh ketika kita berbicara setiap kata yang kita gunakan itu adalah sebuah penciptaan dan bahwa pembicaraan atau berbicara jadi kita berbicara ini adalah salah satu bentuk yang paling nyata dari mencipta bahkan bahkan dalam dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman in nama amruhu idha aroda say'an ayyaku lalahukun fayakun jadi itu saya kutipkan dari surat Yasin yang sangat terkenal disana menjelaskan bahwa penciptaan Allah itu pada hakikatnya adalah yakulalahu Allah mengatakan kepadanya kun fayakun jadilah maka jadilah iya jadi pada hakikatnya penciptaan Allah itu adalah perkataan dan manusia ini diberi kemampuan untuk bercakap-cakap untuk berkata ya untuk berbicara dan setiap pembicaraan apapun seperti halnya pembicaraan yang kita lakukan pada hari ini adalah penciptaan relatif adalah kemampuan yang diberikan Allah bagi manusia untuk bersama-sama mencipta bersama Allah kalau istilah Allah ya harham sejalan co-creation manusia itu memiliki kemampuan untuk co-creation menciptakan bersama Allah kapan setiap manusia tidak usah menunggu kita menjadi orang suci setiap manusia pada saat dia berbuat apapun pada saat terutama dia misalnya berbicara misalnya kita mengatakan pada ibu kita mama i love you ibu kenapa aku ini sangat mencintaimu ini adalah sebuah bentuk penciptaan yang sangat indah dan memiliki kekuatan yang sangat dasar juga menciptakan rasa tambahan rasa sayang dalam hati seorang yang berbicara pada ibunya seperti itu dan juga menciptakan tambahan rasa sayang bagi ibunya ke anaknya oh anakku ini demikian menyayangi diriku dia juga menciptakan sebuah silat rahmi yang makin kuat dan dia juga ikut membantu terwujudnya ridho Allah pada dirinya jadi dalam setiap apa yang kita ciptakan itu apa sifat Allah yang disebutkan oleh Imam Hussein salam mula alaih disini jazi kuli soni Allah itu adalah yang akan membayar membalas setiap pencipta subhanallah walhamdulillah walailaha ilawah walau akbar walah hawla walak wala kwata ilah billah ilalil azim walhamdulillah irabil alamin jadi para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah baris-baris awal doa Arafah ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat agung pertama ia menegaskan bahwa Allah itu adalah hakikat dari segala sesuatu bahwa semua hal pada dasarnya kembali kepada Allah sekaligus Imam Husin salam mula alaih mengajarkan pada kita bahwa semua apa yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah kekuatan mencipta yang dititipkan Allah pada kita kekuatan mencipta yang secara relatif dinisbatkan Allah pada kita diamanatkan pada kita dan atas semua apa perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kehendak bebas Allah akan membalasnya Allah akan bila kita menciptakan hal-hal yang baik Allah akan membalasnya dengan balasan yang terkait mudah-mudahan Allah juga akan mengampuni semua perbuatan kita yang salah semua dosa-dosa kita para penirsa majulah izabit yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah demikian mungkin sebagai pertemuan sehari dari pertemuan ini bahwa Allah adalah yang menjadi sumber dari segala hal yang tidak terjadi apapun kecuali dengan kotoknya dan insan kita ini sebagai manusia mau atau tidak mau kita ini dipilih Allah sebagai dititipin Allah diberi kekuatan mencipta bersama dengan Allah dengan kemampuan kita berbicara dan bertindak dengan berendak bebas dan Allah akan membalas semua apa yang kita ciptakan dengan kekuatan mencipta relatif kita sungguh sebuah amanah yang sangat berat sungguh sebuah karunia yang sangat agung mudah-mudahan Allah melalui kecintaan kita kepada Imam Husin salam Allah dan para keluarganya dan para sahabatnya yang syahid di Karbala dan seluruh keluarga beliau yang ditawan salam Allah juga dengan kecintaan kita kepada kakek ayah anda ibu kakak dan seluruh keluarga suci Imam Husin salam mula alaihim dan ahlul bayit nabi salam mula alaihim dan suriyah nabi salam mula alaihim dan para pecinta mereka semua sepanjang zaman roh di Allah alhum salam mula alaihim mudah-mudahan kita diberi kekuatan taufik oleh Allah untuk mensyukuri nikmat yang demikian besar ini sehingga kita akan dimasukkan sebagai orang-orang yang bersyukur wassalallah ala sayyidina muhammadin wa ahlihita kirin awam salam ala muhammad wa ahli muhammad marilah kita akhiri dengan mengirimkan semua pahala majelis ini pada nabi besar salallahu alaihi wa alaihi wassalam dan keluarganya yang suci salam mula alaihim juga seluruh kaum muslimin dan mu'minin seluruh para nabi para rasul sidikin solehin suhada terkhusus pada imam hussein salam mula alaih dan keluarganya yang suci salam mula alaihim dan para sahabat dan para ahli karbalah salam terkhusus juga pada kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing dan seluruh orang-orang yang berhak atas kita dari handai tolan kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada Allah Ya Rahm Rumah Usad Jalal beserta Bunda Eskartini juga guru-guru kita yang lain Sayyid Hussein Al-Habsi Sayyid Seqaf Al-Juhri Sayyid Ayid dan guru-guru kita yang lain semuanya juga pada penulis kitab yang sedang kita baca ini Ustaz Jawad Sumali Alamah Muhammad Hussein Toba Toba Alamah Muhammad Hussein Hussein Tehrani Ayatullah Jawad Diyamuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasti Ayatullah Murta Mutahari dan seluruh guru-guru kita yang lain juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Musami Al-Kumma ini juga pada seluruh kaum muslimin mu'minin yang telah mendahului kita dan seluruh kaum muslimin dan mu'minin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal Al-Fatiha Tasbikul Salawat walaupun kemudian juga dengan majelis ini dengan keberkan majelis ini semua yang sakit disembuhkan semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang kesulitan dipecahkan kesulitannya dan dipermudah segala urusan dan dibebaskan semua yang memiliki masalah diringankan semua urusan dari kita semua dan keluarga dan kaum muslimin dan mu'minah Allahumma Soleh Allah Muhammadin wa'alim Muhammad filawalim wa'alim 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 m'ala'il a'lah wa'alim 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 mursalin Allahumma a'ati muhammad al-wasyata wa'asyarafah wa'arajat al-kabiroh Allahumma inni aman tubi muhammadin walam aroh Pala tahrim ni yaumal kiyamati rokyatah Warsuk ni sohbatah watawafani alami latih Waskini minhawdi masruban rawiyan sa'i gonhani an la asma'u badau abadah Inna ka'ala kulisya yang qadir Allahumma bakama aman tubi muhammadin walam aroh Pa'arif ni filjinani wajah Allahumma balih ruha muhammadin anni takhiatan kasirotan Wassalam Terkhusus juga kita kirimkan semua pahala dari majlis ini pada yang telah mendahului kita Dari orang tua-orang tua kita semuanya Dari saudara-saudara kita semuanya Dari anak-anak atau pasangan hidup kita yang telah mendahului kita Al-Fatihah Tasbiku Salawat Wa ma taufiki illa billah alaih tawakaltu wa ilaihi umib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!